Intro Segment Sisi Kota kali ini akan mengupas kisah menarik dari kota Tangerang, Banten yaitu tentang etis Tionghoa atau yang biasa disebut dengan Cina Benteng. Warga peranakan Cina Benteng umumnya menetap di sepanjang aliran sungai Cisadane dan dikenal dengan gaya hidup mereka yang sederhana, termasuk dalam perayaan hari-hari sakral dan penting. Berikut kisah selengkapnya. Indonesia kaya akan suku ras budaya dan lain sebagainya. Salah satunya adalah suku Cina Benteng. Biasanya tinggal tidak jauh dari kawasan ataupun aliran sungai Cisadane. Dan kali ini saya akan membahas mengenai lebih jauh bagaimana kehidupan sehari-hari warga suku Cina Benteng, kemudian bagaimana mereka melakukan berbagai perayaan. Dan perjalanan kita mulai. Di kota Tangerang, masyarakat peranakan Cina Benteng banyak ditemui di kampung Sewan Lebakwangi, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari. Mereka dikenal sebagai komunitas etnis Tionghoa dengan taraf kehidupan sederhana dan tetap teguh, menjaga, serta melestarikan adat istiadat juga tradisi leluhur bangsa Tionghoa. Tancang ini adalah satu dari segelintir masyarakat etnis Tionghoa yang menghabiskan hidupnya di timur sungai Cisadane. Pagi ini, Ngkocang ini tengah membersihkan sebuah kuburan di pemakaman Cina Rawakucing, kampung Sewan, kota Tangerang. Dia berhenti bekerja sebagai buru pabrik puluhan tahun lalu. Kini, dia menjaga sekitar 30 makam. Untuk warga tuturnan Tionghoa, pada bulan April, sebentar lagi ini akan melangsungkan cengbeng atau upacara pemakaman. Bisa juga dikatakan dengan ziarah kubur. Dan penjaga makam di tempat ini harus mulai bergegas untuk membersihkan makam-makam. Karena satu penjaga makam ini bisa memegang 20-30 makam dengan ukuran yang luasnya seperti ini. Bahkan ada yang lebih luas lagi. Tak semua warga peranakan Tionghoa benteng hidup dalam gelimang harta. Sebagian besar dari mereka menjalani kehidupan dengan sederhana. Mayoritas Cina benteng yang menetap di sebelah timur sungai Cisadane bekerja di sektor informal, termasuk sebagai penjaga makam. Masalah bayaran mah. Nggak bisa dipastikan berapa-berapanya. Kan kadang-kadang ada yang dua tahun nggak datang. Ya nggak bayar deh kalau nggak datang. Ya kadang-kadang ada yang dua ratus, cepek, goban. Tahun kemarin, dirasa Tan Chang'in bukanlah tahunnya. Pemasukannya semakin menurun dari hari ke hari. Cengbek atau perayaan tradisi ziarah kubur menjadi harapan Tan Chang'in untuk mendapat rupiah guna menyambung hidup. Walau telah dikaruniai empat orang anak, ia masih berupaya dengan tangannya sendiri mengais rezeki setiap hari. Ya, kasihan lah. Kita kalau masih bisa kuat berjalan, masih bisa berdiri. Bagaimana caranya kita mesti dapat? Makan. Maupun seleter, maupun dua leter, kita mesti dapat. Awal migrasi etnis Cina benteng ke Tangerang pada abad ke-17, salah satunya didorong oleh ketersediaan lahan yang luas dan subur untuk berkebun. Mayoritas Cina benteng awalnya menetap di sekitar bantaran sungai Cicadane dan Tangerang Utara dan menjadi petani. Seiring perkembangan zaman dan transformasi ekonomi, banyak sawah di Tangerang berubah menjadi gedung-gedung megah. Sawah milik keluarga Socheng Yong yang berada di pusat kota Tangerang menjadi sisa-sisa tanah yang awalnya dimiliki oleh warga peranakan Cina benteng. Iya, ini tinggal ini aja yang tersisa. Dulu itu saya anal belasan. Ini tinggal ini aja yang tersisa dari keluarga. Enggak, itu dijual. Waktu itu kan emang kebutuhan ekonomi keluarga. Sawah ini menjadi saksi bisu transformasi ekonomi dan budaya Tangerang dari masyarakat agraris yang didominasi petani Cina benteng menjadi kota metropolitan yang dinamis. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petang aja. Kenapa masih dipertahankan? Ya, kalau bisa kan ini jangan sampai terjual. Buat perbulannya kan ada masukan. Bagi mereka, bertani bukan hanya tentang menjaga kehidupan. Tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan dari leluhur. Selain itu, 6 petang sawah ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama keluarga Socheng Yong untuk menyambung hidup. Awalnya memang punya sawah. Dari keturunan Kongco. Dari Kongco itu memang udah ada sawah. Jadi, dari Kongco ke Ngkong sampai ke anaknya lagi. Kesederhanaan lain yang tergambar nyata adalah rumah milik keluarga Lim Launi, warga keturunan Tionghoa Benteng yang juga tinggal di Sewan. Rumah ini adalah satu-satunya rumah di Kampung Sewan yang masih berbilik bambu dan sebagian atapnya masih ditutup oleh lipatan-lipatan daun nipah. Namun, sayangnya rumah ini tak senyaman kelihatannya. Iya, ini lagi belon di asbes. Ini atasnya masih atap. Tidur, kucing berantem sampai ngejoblos ke bawah ke kamar. Jadinya, jadi tengah malam jadi bangun. Jadinya, orang-orang enak tidur kita mah dijatuhin kucing berantem. Lim Launi sebetulnya ingin merapikan rumahnya mengganti dengan atap dan dinding yang lebih kuat. Namun, hanya bekerja sebagai produsen bubu tauco membuat Lim mengurungkan niatnya. Nih rumah di sini mah, kadang tikus ngegangguin tidur nyat-nyit-nyit nyat-nyit-nyit ayah lima hari mah. Ya, begitu lah rumah gubuk mah. Enaknya enak ya, tapi enak sih nggak ngontrak rumah sendiri. Menjalani hidup dengan ikhlas dan bahagia menjadi tujuan hidup Lim dan keluarga. Bagi mereka, hidup dalam kesederhanaan bukan masalah utama. Selama, mereka masih tinggal bersama satu atap bersama sanak keluarga. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Malam ini, tepat, malam cap gomeh atau penanda akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek yang berlangsung selama 15 hari. Ini menjadi momen penutupan dan harapan untuk tahun yang baru. Lagi-lagi, tak ada perayaan berlebihan di Kampung Sewan. Dua buah lampion yang digunakan adalah lampion pemberian kelenteng lain yang sempat rusak dan diperbaiki. dikarenakan melakukan dengan sederhana karena perekonomian di Cina Benteng ini pekerjaannya mayoritas dulunya banyak petani. Lontong cap gomeh menjadi simbol keberuntungan karena bentuknya yang bulan melambangkan kesempurnaan dan kelimpahan. Menyatapnya bersama keluarga dan teman menjadi momen untuk memperarah tali persaudaraan dan kebersamaan. Ya, sederhana itu mungkin kata yang paling tepat ya untuk menggambarkan bagaimana perayaan malam cap gomeh di tempat ini. Jadi, tidak ada hingar-pingar yang berlebihan bisa dikatakan sederhana saja kalau yang sebaya-sebaya setelah selesai kemudian menyatap lontong cap gomeh bersama-sama. Hiburannya ada barongsai tadi ya, C ya? Ada barongsai dan itu pun bukan yang sewa yang gimana-gimana memang itu orang sendiri yang bisa main untuk menghibur ketika lagi makan langsungkan. Nah, itu lagi mulai lagi itu. Kita makan dulu. Koh! Tangan Koh! Etnis Tionghoa sendiri datang dalam beberapa periode berabad-abad yang lampau jauh sebelum Indonesia merdeka. Termasuk etnis Tionghoa yang menduduki Tangerang atau yang sekarang biasa disebut sebagai Cina Benteng. Kita bisa bagi tiga sejarah periode kedatangan. Satu, sebelum dinasti Ming sebelum tahun 1400-an dinasti Ming tahun 1400-an sampai tahun 1600-an sampai dinasti Qing sampai Republik. Jadi ada tiga periode. Kalau mereka jadi pelarian politik ataupun pelarian politik pastinya mereka juga memiliki kemampuan ekonomi yang lumayan. Kalaupun mereka pedatang, mereka pun pasti memiliki kemampuan ekonomi lumayan. nah banyak sekali yang pelarian itu boleh dibilang kaum pengungsi dari peperangan, bencana alam, nah mereka itu kebanyakan minim. etnis Cina Benteng menjadi bagian dari kebinekaan Indonesia. Kehadiran mereka bukan hanya simbol pluralitas, tapi juga teladan kesederhanaan. Mayoritas warga Cina Benteng hidup sederhana seakan menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada kemewahan materi semata. Rian Fernando di Agung Yul Diarto Tangerang Bandar selamat menikmati